Sementara itu seorang anggota kelompok kriminal bersenjata mengaku pembunuhan terhadap dan ramil 1703-4 Aradide Leto Anumerta Octavianus Sogal Ray merupakan aksi yang direncanakan. Kini polisi masih mengembangkan penyelidikan guna mengetahui peran dari para pelaku. Saat gas operasi damai kartens menangkap Ananawipa pelaku pembunuhan komandan rayon militer 1703-4 Aradide Leto Anumerta Octavianus Sogal Ray pada Sabtu pagi. Terduga pelaku tertangkap dengan membawa kabur telepon genggam milik korban. Pelaku merupakan anggota KKB pimpinan OSEA 1 Boma dan sudah bergabung selama satu tahun yang bermarkas di Markas Kebo. Pelaku juga mengaku bahwa benar kelompoknya melakukan pembunuhan berencana terhadap dan ramil Aradide karena mereka sangat membenci anggota TNI Polri. Padahal diketahui pelaku mengenal bayi korban karena kerap diberi sembako untuk keluarganya yang tinggal di kampung Eka Dide. 7 orang? 7 orang. Kalau tidak salah dirilisnya itu disebutkan bahwa dan ramil itu tetap di tembak. Apakah yang tersangka yang melakukan penembakan atau tersangka lain? Ya itu kalau untuk peran-perannya kami sedang dalami. Pastikan bahwa dari hasil visum memang kita juga menemukan sekurang-kurangnya ada satu lubang geluruk yang mengenai tubuh dari almarhum. Dan kita pastikan bahwa memang itu ditembak, ya itu kemudian dilakukan penganiannya. Selain membunuh dan ramil Aradide, pelaku juga kerap melakukan aksi kriminal lain yaitu curanmor dan penjambretan. Diketahui sebelumnya pada Kamis 11 April 2024, korban yang berkendara seorang diri diadang sejumlah anggota KKB di daerah Pasir Putih, distrik Aradide, Pania, Papua Tengah. Korban kemudian ditembaki hingga tersungkur dan dianiaya dengan menggunakan senjata tajam. Dari Timika Papua Tengah, Nathan Making, Ainews melaporkan. Dari Timika Papua Tengah